Ada dua metode berilmu, alamabil kolam, jalur pendidikan formal, yang kedua alamal insana, malam ya'lam, tidak ada satu nabi pun lulusan universiti atau jamiah. Walau ini porung ulama, ulama kan banyak, ada ulama fikih, itu kayak ustadz kami tadi bilang, isya al-padani, ada musnid, ada mursid, seperti Habib Umar bin Hafid, abel seratus ribu hadis ya kan, tapi mencari musnid yang juga mursid kan payah, yang tertingginya dalam jikir itu mursid. Ada di hafidhnya, ada di sisi hadisnya, ada di sisi fikihnya ya. Dalam makna pemahaman, tarog tufikum amroin, kami tinggalkan kepada kalian itu dua perkara Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya yang memiliki Al-Quran dan Sunnah itu, kita kan punya di rumah masing-masing, ya. Dalam kaidahnya, ada pewarisnya. Pewaris Al-Quran dan hadis itu siapa sebenarnya? Al-ulama, warusatul ambiya. Singkatnya, yang mengatakan Saidina Abu Bakar, ulama ya Rasulullah. Hadisnya, datang seorang Arabiyah, ya. Seorang sohabiyah dari Baduy. Arab konongnya Rasulullah, sepeninggal mau kemana kami nanti bertanya tentang Islam ini. Maka temui kalian lah Abu Bakar dalam kaidah yang lain. Ya, hikam anam adinatul ilmi wa'ali babuha. Itu menunjukkan itu. Terus, tarik. Yang mengatakan ayah anda Tuhan Guru Sayyidi Syekh Haji Ghazali Anak Saban di silsilah 36 ini ulama. Bukan kami, gurunya. Yang mengatakan Syekh Abdul Wahab rokan ulama, gurunya. Bukan orang langkat. Bukan Jamal Abbas silam. Syekh Sulaiman Judi. Yang mengatakan Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani adalah seorang Mursi siapa? Syekh Alawi. Yang mengatakan anaknya sekarang Syekh Abbas, Syekh Syekh Alawi. Yang mengatakan Ganjang Sunan kali Joko ulama siapa? Sunan Bona. Yang mengatakan Syekh Burhanuddin Ulaan Pariyaman itu sebagai Syekh Mursi Tarikat Satarya Aturaup Singkil. Apa tandanya? Ada. Maka ada di silsilah, di selid, di dunia modern ini yang tidak ada di Tanwirul Gulub dan juga di Majumur Rosahil. Berijasa. Ada setempelnya. Mohon maaf kembali ke silsilah 28. Ini kepada para ikhwan sekalian ini keinti yang terakhir. Tanyakan sama dirinya. Bapak ini siapa Mursi? Bapak ini siapa Halifah? Kalau Halifah mana buktinya? Kalau Mursi mana buktinya? Dia ada setempelnya nanti dua. Satu yang kecil. Itu dia. Tempel langsung kalau naksabandi. Jadi di silsilah 28, itulah Syekh yang muara disebut Khalidi tadi. Makam beliau di Damascus, beliau wafat kalau tidak salah 1826 atau 25. Ya beda masih sama Hijri hanya saja. Jadi beliau ini mencetak satu setempel. Salah satu di Padua beliau akan datang di masa setelah aku banyak sekali orang mengaku ahli zikir Robbani. Dicetanya setempel itu. Kayak uang 500 rupiah logam. Cek ijasa si Abdullah Abrakan pasti ada setempel itu. Cek ijasa Maulana Ibrahim Alkholi di kumpulan. Cek ijasa di Jawa Maulana Muhammad Hadi. Maulana Muhammad Ilyas pasti ada itu. Satu setempel dari guru ke Bani sebelumnya. Misalnya ayah anda tuan guru ini. Setempel ayah gurunya. Saidisyeh Haji Hamirdamsar Syarif Alam bin Saidisyeh Maulana Haji Harun. 35 bin disilsilahkan 34. Ada setempel kecil Khalidi. Kalau tak bisa nunjukkan yang kecil itu, palsu. Itu saja. Berarti standarnya setempel Ustaz. Salah satu dari kata Ustaz itu ya. Kata Ustaz ini tadi. Misalnya boleh dicontohkan tadi yang seperti di Bapu Salam tadi. Ada gajian Vicky. Mungkin itu, Sa. A. Nen. 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 Oke, oke. Baik. Baik. Saya jawab sedikit Metodenya Ini juga sekaligus Silahkan coba Saya juga backgroundnya dari Ibtidahia Di Islami Center Di Ma'ah sampai kuliah Heran juga awalnya Tapi sebenarnya tidak akan lari Ingat Kalau sekiranya sekali ber Bapak-bapak profesor atau Pak Kurey Siap LCMA Doktor, profesor itu jadi mursyid kan gak aneh Tapi ingat Perhatikan para mursyid yang tidak backgroundnya santri Kita yang dari Jalur agama ini loh Ustaz Saya kejujuran itu melihat Ayah anda guru itu dari mana metodenya Kenapa bisa jadi mursyid Wala kengku nurubbaniin 114 surah 30 juz Intisarinya al-fatihah Intisari al-fatihah bismillah Intisari bismillah Allah Cuma Allah Kenapa orang bisa menjadi insan kamil Itu tanda tanya sama saya Apa aja saya tanya Jauh Apa Kau li fi li kau bi guru itu Saya cocokkan ada di Quran, ada di hadis Kalau mau nyala tentu Bertentangan sama yang kita pelajari Jadi ternyata itu di rubbani Ini ilmu rubbani Cuma modal zikir Allah Kenapa? Kenapa yang salah? Ingat wahyu pertama Biksa Al-alak Ada dua metode berilmu Al-lama bil kolam Jalur pendidikan formal Yang kedua Al-lama insana Malam ya'lam Tidak ada satu nabi pun Lulusan universiti atau jamiah Allah Allah Bisa jadi ulama Ya Benarkah itu? Sir Waladzikrullahi akbar Wa kalimatullahi Hiyal ulia Demikian Ajanudah nih Ajanudah